Intro 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 Ya, Sahabat Excellent Jumpa lagi dengan saya, Hario Ardito Kita akan lanjutkan dalam program Recharge Your Life Ya, yang bertajuk Uang Receh Jadi kata kuncinya adalah Uang Receh Ya, nah, banyak hal menarik berhubungan dengan Uang Receh Kalau kita lihat dalam dunia perpolitikan saat ini Ada satu nama yang fenomenal Siapakah itu? Ya, benar sekali Yaitu Jokowi Ya, oke Ada sesuatu yang menarik bagi saya Ketika saya melihat sosok Jokowi Ya, oke Oke, sempat saya merasa aneh atau kebingungan bagaimana seorang Jokowi dengan pribadi yang sederhana Ya, dengan penampilan yang sangat-sangat sederhana Kalau kita tidak mau pakai istilah Kalau saya orang Jawa bilang Orang berjaji Ya, atau maksudnya tampil seadanya Tetapi bisa tampil menjadi sosok yang begitu fenomenal Tentu ini bukannya tanpa sebat Ya, oke Oke, pernah satu ketika kalau Anda juga menyaksikan Ya, coba lihat di videonya di Youtube Ya, Anda bisa melihat salah satu peristiwa Di mana saat itu Jokowi dalam satu acara bersama Presiden SBY Ya, ketika itu Presiden SBY mau memukul hukum tetapi terhalang oleh speaker Dan ternyata ada sesuatu yang menarik yang dilakukan oleh Pak Jokowi Yaitu apa Tanpa babibu dia langsung memindahkan kong tersebut ke tempat yang lebih leluasa Ya, benar-benar di luar dugaan orang-orang karena apa Karena Jokowi langsung action Karena dia langsung melakukan gerakan untuk memindahkan Nah, kata kuncinya di sini adalah gerakan Ya, apa hubungannya dengan kisah tentang rakan saya Sise tadi Yang dia mendapatkan promosi jabatan Ya, benar Ya, itu adalah gerakan Nah, gerakan atau kalau kita melihat sosok Jokowi di sini Ya, gerakan yang ternyata yang menjadi kunci dari kesuksesan Kesuksesan salah satu kesuksesan Jokowi di sini Bagi saya adalah gerakan Ya, ada nasihat yang penting untuk diperhatikan di sini Jika ada seseorang yang sukses atau jika ada sebuah organisasi yang sukses Atau apapun yang sukses Ya, pasti ada sesuatu yang benar yang dilakukan di dalamnya Ya, nah anda coba perhatikan Anda coba cari-cari sebuah kejadian atau sebuah organisasi atau sebuah perusahaan atau sebuah pribadi yang sukses Ya, anda akan temukan sesuatu yang benar yang dilakukan di dalamnya Termasuk tadi di Jokowi Meskipun ini bukan salah satu Ya, ada banyak hal Ya, yang dilakukan oleh Jokowi Ibaratnya uang receh Entah apakah karena dia sosok yang Orangnya actionable Entah karena dia seorang yang tulus Entah karena dia seorang yang Jujur apapun Tetapi ada satu hal yang akan saya tarik di sini Dari sekian uang receh Yang terkumpul dari sosok Pak Jokowi Saya akan menarik satu hal yang penting di sini Yaitu adalah gerakan Ya, seperti halnya Rekan saya tadi, si C yang mendapatkan promosi Ternyata yang membuat dia mendapatkan promosi adalah karena gerakannya Misalnya, karena ketika si bos bisa ingat kepada si C Karena apa? Karena pada saat si C menjemput si bos Ya, ternyata ada gerakan yang menarik perhatian dari si bos Gerakan yang sikap, ya Gerakan yang di dalam dia menemani, ya Menemani si bos makan siang, menemani dia ke lapangan Ada gerakan-gerakan yang membuat si bos menilai bahwa Orang ini memang dalam kesehariannya Benar-benar bekerja dengan sungguh-sungguh Orang ini memang punya niat, ya Dalam bekerja Orang ini tulus di dalam setiap tindakannya Ya, nah Saya kasih contoh Pak Jokowi Karena dalam kesehariannya Gerakannya mampu menarik perhatian banyak media Memampu menarik perhatian begitu banyak orang Dan apa yang dia lakukan di dalam gerakannya ini Ternyata hasilnya adalah positif Sebuah cerita Jok, ya Teman saya yang ada di luar negeri, di Perancis Katanya nih, ya Dia kalau ngeliat Kalau orang Eropa itu jalan cepet-cepet, gitu ya Kalau ada orang yang jalannya Nyantai-nyantai lambat katanya itu orang Indonesia Tapi saya nggak percaya itu, ya Oke, karena itu bukan Karena masalah kebangsaan Tetapi adalah masalah pribadi Tetapi di sini adalah penting bahwa Dalam pembahasan kita tentang uang receh Ya, di antara uang receh tersebut Ada satu hal yang perlu diperhatikan yaitu Masalah gerakan Nah, sahabat ekselen Coba perhatikan di dalam kehidupan anda sehari-hari Di dalam beraktivitas Bagaimana gerakan anda Apakah gerakan-gerakan anda ini Membuat anda dinilai sebagai orang yang sikap Sebagai orang yang dinamis Sebagai orang yang bisa dikerja Sebagai orang yang bisa diandalkan Sebagai orang yang punya inisiatif Atau sebagai orang yang bisa dipercaya Bisa dari gerakan anda Memang anda dilihat sebagai orang yang beda Dari yang lainnya Yang pasti Gerakan-gerakan anda ini adalah Bagian dari uang receh yang Bisa anda kumpulkan dalam Keseharian Dan percayalah ya Ketika uang receh ini nanti sudah terkumpul Nilainya begitu besar Dan mampu membuat anda sebagai orang yang Benar-benar bernilai Nah sahabat excellent Seberapa nilai anda dari uang receh yang anda kumpulkan Apakah itu dari gerakan anda Apakah itu dari karya-karya anda Kita akan lanjutkan Dalam pembahasan kita berikutnya Yang bertajuk Uang receh Setelah yang satu ini Terima kasih Terima kasih Terima kasih